selamat menikmati Halo sahabat Youtube, welcome back to my channel Masih bersama saya, Ayah Noki Di video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail Youtube di handphone Android Apa itu thumbnail? Thumbnail adalah cover depan atau hal pertama yang dilihat penonton saat menjelajahi atau mencari saluran Youtube Dan menjadi faktor besar dalam menentukan apakah penonton akan memilih video tersebut atau tidak Karena covernya menarik Untuk aplikasi yang saya pergunakan disini adalah aplikasi Pixel Lab Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store ya Sediakan juga foto yang mau teman-teman tampilkan sebagai thumbnailnya nanti ya Kalau Ayah Noki sih mau foto dulu seperti ini Yuk langsung aja kita bikin thumbnail Kita buka dulu aplikasi Pixel Labnya ya Pada tampilan awal akan ada muncul teks Ini biasa kita hapus dulu ya Lalu kita ganti ukurannya menjadi ukuran Youtube thumbnail di menu image size Lalu tekan OK Ambil foto dari icon plus di atas Lalu pilih Chrome Gallery Untuk gambarnya kita lebarkan sampai ke sisian layarnya Kita pilih menu gambar di layar bawah ini dan pilih eraser atau penghapus Agar lebih mempermudah jangkauan menghapusnya Kita bisa atur dengan menekan dahulu tombol plus ini Dan ini berarti aktif Dan bisa kita zoom Jika sudah tekan kembali tombol plusnya Dan kita hapus backgroundnya Jika sudah tekan kembali tombol plusnya Nah, untuk fotonya sudah jadi. Saya ingin membuat variasi efek bayangan dari foto saya sendiri. Caranya dengan copy gambarnya. Pilih gambar yang di sisi belakangnya, lalu pilih menu opacity. Kita bisa atur opacity-nya 50%. Lalu tekan centang. Untuk bayangannya saya lebarkan sedikit ya. Untuk foto utamanya, bisa kita variasikan sisi gambarnya dengan menggunakan struk. Klik menu pilihan gambar, lalu pilih struk. Kita enable. Dan saya memilih warna putih. Untuk ketebalannya saya tambah 3 saja. Lalu tekan centang. Dan saya akan menambahkan shadow dengan warna hitam. Ini saya enable, lalu untuk radius-nya kita bikin 5 saja. Lalu tekan centang. Setelah itu saya akan menambahkan text. Pilih icon plus. Dan pilih text. Ganti text-nya menjadi thumbnail. Untuk text-nya kita bisa ganti dengan menu font. Saya biasa menggunakan font yang bugalo reguler. Lalu klik ok. Saya juga akan menambahkan background text. Caranya, Klik menu edit di huruf bawah layar. Lalu pilih background. Aktifkan atau tekan enable dan pilih warnanya. Untuk warnanya, Saya memilih yang gradient agar warnanya lebih hidup. Di sini saya memakai warna hitam. Kita juga bisa menyesuaikan pembagian warnanya dengan menekan icon plus di sebelah varian sewarnanya. Jika sudah, Klik ok. Untuk padding atau panjang background-nya, Juga bisa kita atur. Di sini saya buat memanjang. Untuk yang left padding-nya, Ini saya panjangkan. Yang kanannya juga. Lalu kita centang. Saya akan buat juga efek variasi bayangan text-nya. Caranya seperti foto yang saya barusan. Dikopi dan text yang satunya kita kulangi opacity-nya. Lalu kita akan tambahkan text lagi. Agar lebih mudah kita copy text thumbnail-nya. Saya akan menulis YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Tambahkan text lagi yang ketiga. Saya akan memberikan aksesoris gambar tambahan yang sudah saya download sebelumnya. Yaitu icon YouTube. Biar lebih bagus. Untuk positioning tiap gambar teman-teman bisa klik ikon di kanan layar ini. Dan geser gambar untuk diletakkan di bagian depan atau belakang gambar lainnya. Dengan cara tekan dan geser logo titik-titik di kiri ikon atau gambarnya. Untuk urutan yang paling atas berarti paling depannya. Dan saya akan menambahkan background warna putih di belakang. Caranya dengan teman-teman memilih ikon save pada menu pilihan. Di sini saya akan menggunakan warna gradient dan warna putih. Lalu klik centang. Agar posisinya di paling belakang. Kita pilih two back. Dan selesai. Gimana? Mudah kan? Sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Seperti saya memberikan video tutorial ini yang gratis untuk teman-teman tonton setiap saat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.